Intro Halo Sobat TGC Cash, perkenalkan kami dari Himpunan Profesi Trigrower Community Divisi Communication and Information Kabinet Sagatra Wikara Kali ini kami hadir dengan program terbaru yaitu TGC Cash, TGC Podcast Menyapa Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiska Aulia Azahra dari Silviculture 57 Jadi di episode perdana TGC Cash kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu Himpunan Profesi yang ada di Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor Oke, tanpa berlama-lama lagi, disini kita udah kedatangan tamu nih Langsung aja kita berbincang-bincang Sama Kang Rehan selaku, Ketua Trigrower Community tahun 2022-2023 Halo Kang Rehan Halo Teh Tiska Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Untuk kabarnya Alhamdulillah baik Oke, untuk kesibukannya nih? Kalau kesibukannya, kayaknya seperti mahasiswa biasa sih Hipunan agak tambahan jadi sedikit agak kesibukan mengurus organisasi Oke, mungkin sebelumnya kita bisa kenalan lebih lanjut untuk Kang Rehannya nih Halo Sobat TGC Cash, perkenalkan nama aku Muhammad Rehan Aku Alhamdulillah tahun ini diamanahin sebagai Ketua Umum Trigrower Community 2022-2023 Dan aku asalnya dari Depok, aku juga dari Silviculture 57 Oke, nah ngomong-ngomong soal Trigrower Community nih Kang Kenapa tuh Teh? Sebenernya Trigrower Community itu apa sih Kang? Trigrower Community ini seperti yang tadi Teh Tiska sudah jelaskan ya teman-teman Sobat TGC Cash Bahwasannya Trigrower Community ini memang organisasi himpunan profesi yang dinaungi oleh Departemen Silviculture Yang berada di Fakultas Ketua Tanah dan Lingkungan IPB University Dan juga Trigrower Community ini berdiri sejak tahun 2006 dan dilahirkan pada tanggal 27 Desember Wah, lumayan lama ya Kang Benar nih Tia, udah agak lama banget Oke, untuk visi-misi sendiri untuk TGC tahun ini itu apa sih Kang? Oke, bahwasannya teman-teman kiranya tahu Visi-misi Trigrower Community pada periode 2022, periode 2023 Visinya adalah mengujudkan himpunan profesi Trigrower Community ini Menjadi organisasi yang berlandaskan wawasan keilmuan dengan Departemen Silviculture Melalui pendekatan kekeluargaan Antara sesama kepengurusan dengan menjunjung tinggi Profesionalitas dan juga didasari oleh arah gerak yang dipunyai dengan etos kerja yang tinggi Kemudian ini tes diska, aku bisa menjelaskan ke teman-teman TGC Cash Bahwasannya misi dari TGC sekarang, 2022-2023 ini adalah Pertama, memperkuat keharmonisan antar pengurus serta partisipatif dari seluruh mahasiswa Silviculture Untuk memunjukkan mahasiswa yang produktif dalam organisasi Yang kedua juga, mewadahi pengembangan mahasiswa-mahasiswi Departemen Silviculture Melalui grup keilmuan ketika mengadakan setiap kegiatan kemahasiswa dengan unsur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Yang merawasan ilmu Silviculture dalam lingkup kampus dan pasca kampus Dan yang terakhir, teriska, visi dari TGC adalah merencanakan program kerja yang diselesaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan pengurus Dalam mewujudkan program kerja tersebut dengan komitmen yang sangat kuat Oke, semoga visi-misinya dapat tercapai ya, Kang Amin, amin Oke, mungkin Kang Rehan nih bisa jelasin divisi yang ada di TGC ini ada berapa dan apa aja tuh, Kang Oke, menarik nih tesis, Kak, ngebahas terkait dengan divisi Untuk gebrakan pada tahun ini, nama kabirnya kan Sagatra Wikara ya Gebrakannya atau diperbaruinya adalah ada Biro nih teh, tambahan Biro Aku jelasin mungkin dari divisinya dulu aja kali teh ya Yang pertama ada Human Resource Development atau bisa disebut dengan HRD Yang kedua ada Project Division atau disebut dengan PD Yang ketiga ada Business Development yang bisa disebut dengan PD Yang keempat ada yang sekarang nih, TTT dan Akang Jadi Communication and Information atau bisa disebut CI Yang kelima ada Scientific Improvement atau bisa disebut SI Nah, agak uniknya di Scientific Improvement ini, mereka menaungi 6 grup keilmuan Dan yang terakhir ada Biro Internal yang tadi saya udah sebutkan Oke, ngomong-ngomong tadi Biro Internal itu termasuk baru ya, Kang? Benar, benar Kenapa tuh, Kang? Ada yang baru nih tahun ini? Nah, agak uniknya Biro Internal ini itu sekarang jadi gebrakan terbaru Yaitu untuk mengurusi segala internalisasi yang ada di pengurus Jadi biar makin erat sesuai dengan visi-visi yang tadi udah disampaikan Dan juga bahwasannya sekarang kan banyak banget kegiatan enrichment course ya Yang ingin di-convert dan segala macam Nah, Biro Internal ini juga menaungi atau bisa mengasih pemahaman ke teman-teman TGC Yang berkepanitian maupun berorganisasi untuk memenuhi dengan secara logbooknya gitu Oke, tadi udah disebutin tuh divisi-divisinya Dari divisi-divisi itu mungkin ada proker yang besar tuh, Kang? Paling besarnya, prokernya apa tuh? Nah, kalau untuk TGC pada tahun ini itu kita mengusung 2 mega proker nih, Teh Yang pertama ada TIA dan juga ada eksplorasi Oke, tadi ada TIA dan eksplorasi Nah, boleh dijelasin, Kang? Kalau TIA tuh apa? Oke, kalau TIA ini adalah TGC in Action nih, Teh Jadi tuh TIA ini semarin tuh tahun kemarin sempat vakum Dan sekarang kita adakan kembali dengan 3 rangkaian Dan ada rangkaian yang berbeda Yang pertama ada aksi lingkungan dan yang kedua bina desa Yang terakhir ada lomba Nah, bina desa ini agak-agak seru nih, Teh Karena kita langsung terjun langsung ke masyarakat gitu Jadi, sekalian memperkenalkan bahwasannya Drigawar Community ini mampu berdiskusi Atau mampu langsung bertemu dengan masyarakat gitu Saling belajar Seru sih ya, Kang, kayaknya Nah, oke tadi TIA udah ya Dan mungkin eksplor tadi, belum dijelasin tuh Iya, lagi eksplor ya Oke, sobat TGC case, eksplorasi ini adalah Nama kepanjangan itu ekspedisi flora studi ilmiah Jadi, untuk tahun ini Rencananya, Nite, amin ya Kalau memang ada jalan Dan memang sesuai dengan rencana yang kita rencanakan Kita akan berangkat menuju di Taman Nasional WKB Dan rencananya juga, untuk dari si eksplorasi ini Mengusung tema yang agak-agak dengan berbau dengan disukur tanah nih Yaitu, Volunetcing 2030 Tadi aku juga lupa sempat di TIA ini TIA ini juga mengambil tema dengan Waste Management for Sustainable Environment Wih, tadi di TIA ada Sustainable Waste ya Iya, bener Tentang sampah ya, Kang Terus kalau di eksplorasi tadi, Volunetcing Oke, gila Keren-keren parah ya, Kang Amin Oke, mungkin dari program-program kerja yang udah disusun-susun tadi Mungkin tantangan yang Kang Rehan hadapi itu Selaku ketua TGC ini apa sih, Kang? Tantangan Tantangan sih lebih ke ini aja sih Karena mungkin manusia biasa juga ya Ada up and down-nya semangat buat kalau misalkan kita lagi berorganisasi gitu Terus juga, tantangannya juga untuk mengkoordinir Antara pengurus dengan pengurus lain sih Itu memang jadi salah satu tantangan yang agak gimana gitu Dari aku pribadi Oke, tadi Kang Rehan sempat mention up and down Nah, kalau Kang Rehan sendiri untuk mengatasi lagi masa-masa up and down itu Gimana sih, Kang? Nah, untuk mengatasi up and down yang aku rasain sebenarnya Aku bersyukur banget di sekretaria trigger community ini Kita ada di Note SPK Note 3 Ya, tahu, bisa disebut dengan beda ini Sobat TGC case kalau pengen main ke sana Itu tuh di sana aku juga gimana ya, Teng? Ngerasain kalau teman-teman aku tuh kita juga gak hanya berorganisasi gitu Gak cuma akademi Tapi kita juga berdiskusi terkait dengan kehidupan sehari-hari Jadi, itu yang bikin aku semangat terus sih buat bertGC-nya Dan yang bikin semangat lagi gitu Oke, mungkin teman-teman TGC case jangan lupa Ke Note SPK lantai 3 atau bisa disebut bedang ya teman-teman Oke, mungkin terakhir dari saya nih Kang Buat harapan Akang Rehan untuk TGC ke depannya ini apa? Harapannya ya, buat si trigger world community ini Atau organisasi impro yang kita punya di DSPK ini adalah Harapannya tuh trigger world community bisa berkembang untuk jauh lebih pesat Dengan beradaptasi diantara dengan zaman-zamannya Misalkan ya kayak kemarin kita untuk tahun ini juga beradaptasi dengan Pergantian dari zaman COVID dengan zaman ke fase-fase yang biasa Dan juga nanti fase yang mungkin jadi ke 5.0 Oh ya, itu juga bisa beradaptasi dengan hal itu TGC juga mampu bertahan TGC juga mampu berinovasi yang lebih-lebih keren lagi sih Oke, mantap Wah, gak berasa nih Kang Kita udah berada di penghujung podcast Nah, semoga dari podcast kali ini Kita bisa lebih semangat untuk memajukan himpunan trigger world community ke depannya Oke, terima kasih juga buat Kang Rehan Selaku ketua TGC yang udah nyempatin waktunya nih Untuk dateng dan ngobrol di TGC Cash kali ini Dan buat teman-teman TGC Cash nih Jangan lupa buat follow IG, YouTube, dan Spotify kita di Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman TGC Cash yang udah menonton dan mendengarkan TGC Cash episode kali ini Kami dari Divisi Communication and Information Tree Grower Community Pamit undur diri Tunggu kami di TGC Cash berikutnya Silvi Kultur, Silvi Kultur, Silvi Kultur Evergreen, Evergreen, Evergreen Bye Sub indo by broth3rmax